Ada pun konstruksi perkara sebaik berikut RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PNS dari tahun 2005 Di antara yang memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan kerentuan Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku kepala bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak Pada kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Jawa Timur 1 Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak Atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha Yang satu diantaranya PT. AME Yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan Ulang, terkait dengan pembukuan dan perpajakan Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan Ada perpihak yang menggunakan jasa PT. AME adalah para wajib pajak Yang diduga memiliki permasalahan pajak Khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan Pada negara melalui retuan jenderal pajak Setiap kali wajib pajak mengalami kendala Dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya RAT diduga aktif merekomendasikan Untuk konsultasi dan kondisi dengan PT. AME Sebagai bukti permulaan awal Tim penyidik menemukan adanya aliran dana Atau uang gratifikasi Yang diterima saudara tersangka RAT Sejumlah sekitar 90 ribu USD Yang penerimaannya melalui PT. AME Dan saat ini pendalaman dan pelusuran terus dilakukan Tim penyidik juga melakukan penggeledahan Di rumah kediaman RAT Yang beralaman di Jalan Simpul Kolong, Jakarta Selatan Di jalan pelaksanaan penggeledahan tersebut Ditemukan beberapa Barang berharga Berubah dompet, ikat pinggang, jam tangan Tas, perhiasan, dan sepeda Serta uang dengan pecahan mata uang rupiah Di saat itu turun diamankan juga Sejumlah uang sebesar 32,2 miliar Yang disimpan oleh RAT Dalam seti deposit box Di salah satu bank Dalam bentuk pecahan mata uang Berupa Dolar Amerika Serikat Mata uang dolar Singapura Dan mata uang Euro Terima kasih telah menonton!